hai 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 sobat YouTube kembali lagi bersama Max my channel ya kali ini saya berbagi satu tutorial tentang bagaimana cara mengurangi suara ataupun volume di Sony Vegas disini saya menunjukkan dengan tiga tools ataupun cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi volume suara di aplikasi Sony Vegas ya harus saja kita praktekkan pertama kita buka dulu Sony Vegas nya dan untuk contoh disini saya membuka satu track audio atau kita import saja audio disitu kita coba pilih audio nah seperti ini kemudian cara pertama yang paling umum adalah dengan cara Oh volume slider disini di sebelah kiri ini ada untuk mengurangi volume itu untuk yang pertama cara mengurangi volume tinggal kita klik tahan kita geser ke sebelah kiri nah disini ada keterangan minus berapa DB disitu bisa kita kurangi terus Nah itu untuk cara yang pertama cara yang kedua adalah dengan cara mengurangi gen yang lain dari tracknya misalkan disini ada dua part audio kan biasanya dalam satu track seperti ini ada beberapa part video misalkan salah satu ada yang terlalu tinggi kita contoh seperti ini jika ada dua part audio nih misalkan saya mengurangi salah satunya nih nggak bisa kita dari sini kalau dari sini dua-duanya akan pelan seperti itu jadi kita dapat mengurangi misalkan kita ingin mengurangi ini salah satunya nih kita dapat kurangi gennya ini untuk cara yang kedua kita dapat kurangi gennya seperti ini nah jadi dia lebih pelan dari yang ini dan itu untuk cara yang kedua dan cara yang ketiga kita dapat mengurangi dari masternya disini namun untuk master ini biasanya untuk keseluruhan audio misalkan disini ya misalkan disini ada beberapa audio dan juga beberapa part audio seperti ini kan 424 terus misalkan ada track lagi audio disini misalkan ada track lagi audio disini dan juga ada audionya ini tentunya tentunya nah seperti ini misalkan nih misalkan ingin digurangi semua volumenya ataupun bisa misalkan disini terlalu over gitu kita dapat menguranginya di otot bidernya ataupun masternya disini jadi semua volumenya akan menjadi pelan ya intinya itu satu dari tracknya kedua dari part audionya dan ketiga dari master itu untuk tiga cara mengurangi volume dari track audio di Sony Vegas nah nanti tergantung sobat nih mau pakai cara yang mana intinya kita sesuaikan misalkan di track ya di track dan ingin kurangi partnya ya pakai gen kuranginya misalkan salah satu track doang kita bisa kurangi di sini volume shadernya ataupun ingin mengurangi volume semuanya kita bisa kurangi dari output bidernya ataupun masternya ya sekian dulu tips dari saya semoga bermanfaat akhir kata saya kiriskan dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax